Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil Panglimanya dan berkata kepadanya Buatkan kopi buat Tuan Wali ini Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada Panglimanya Jangan manis-manis ya Wali Paidi berpesan Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi Sampaian tidak merokok tanya Wali Paidi Tidak jawab Sang Raja Apakah sampaian jin Muhammadiyah tanya Wali Paidi lagi Saya tidak mengerti maksud Tuan jawab Raja Ismoyo yang heran Maaf agama sampaian apa tanya Wali Paidi Saya tidak beragama jawab Raja Ismoyo Oh begitu Gumam Wali Paidi keduanya pun lalu terdiam agak lama Maaf Tuan berit apa yang Tuan baca Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya Tanya Raja Ismoyo yang penasaran Hezib dan solawat jawab Wali Paidi Maukah Tuan mengajarkan kepada saya Pintar Raja Ismoyo Ya boleh Tapi sampaian harus masuk Islam dulu Jawab Wali Paidi Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya Memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya Dalam sekejap Balai Agung Istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat Bahkan sampai melubur ke luar istana Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi Yang diikuti oleh seluruh rakyatnya Kami dengan sukarela siap masuk Islam Mengikuti agama Tuan Kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi Baiklah Ikuti apa yang aku ucapkan Kata Wali Paidi Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan dua kalimat syahadat Yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo Ucapan syahadat para bangsa jin ini Menggema ke seluruh gunung Arjuna Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak Tidak ada yang bersuara Mendengarkan ucapan syahadat ini Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Wali Paidi mengajarkan pada mereka Apa itu Islam Dan menyebarkan arti iman secara singkat Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo Guna mengajari mereka cara sholat Cara bersikir dan lain sebagainya Setelah beberapa minggu tinggal di istana Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo Kami masih butuh pencerahan dari Tuhan Sudilah kiranya Tuhan tetap disini beberapa hari lagi Pintar Raja Ismoyo kepada Wali Paidi Jangan khawatir Kelap aku akan datang lagi kemari Kata Wali Paidi Dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo Dan memegang dada Raja Ismoyo Sambil berkata Ajaklah hatimu untuk zikir terus menerus Ucapkanlah Allah Allah Secara berkesinambungan Dalam keadaan apapun Teruslah berzikir Dan bersahalah selalu dalam keadaan punya utuh Andai Allah mencabut nyawamu Kamu dalam keadaan suci Terima kasih Tuhan Pesan Tuhan akan kami laksanakan Jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim Kalau hatimu sudah berzikir Maka Allah sendiri yang akan membimbingmu Kata Wali Paidi Apakah kami akan menjadi wali Kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri Tanya Raja Ismoyo Hahaha Jangan sekali-kali punya niat Pengen menjadi wali Karena keinginan itu termasuk nafsu Berzikirlah karena Allah Jangan ada niatan yang lain Jelas Wali Paidi Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini Dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia Jelas Wali Paidi lagi Oh begitu Kalau Allah menghendaki begitu Kami sangat rito dengan keputusan Allah tersebut Jawab Raja Ismoyo mangguk-mangguk Kalau boleh tahu Tuhan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya Hmm Aku adalah Wali Abdal Wali Bengganti Kalau istilah dalam sepak bola Sebagai pemain cadangan Wali tingkat rendah Aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi Setelah kiai saya meninggal Akulah yang dibeli Allah sebagai gantinya Terang Wali Paidi Jadi Wali itu jumlahnya tetap sama Dari dulu sampai sekarang Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat Iya Jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali Kamu harus tetap semangat Karena di mata Allah Derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya Wali itu hanya titel yang diberikan Allah Buat para wakil-wakilnya di muka bumi Guna untuk mengatur dan menata manusia Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya Bukan karena ibadahnya Bukan karena zikirnya Tetapi karena kehendak Allah Jadi Salah besar Kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali Jawab Wali Paidi Terima kasih Tuhan Mudah-mudahan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat Ucap Raja Ismoyo Dan akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya Setelah Wali Paidi sudah tidak tampah Raja Ismoyo dengan suara yang langtang berkata kepada rakyatnya Rakyatku semuanya Nanti ataupun kapanpun Kalau ada orang yang ke gunung Arjuna ini berbekala rokok dan kopi Jangan sampai diganggu Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang Setelah sholat asar Sehabis istirahat siang Wali Paidi mengajari anak-anak kecil dilanggarnya Belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib Dulu Dilanggar Wali Paidi yang sederhana ini Ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji Tapi setelah ada sistem Yokro dan Kiroati Langgar Wali Paidi ini sepi Anak-anak pernah pindah ke TPK yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Ikro maupun Kiroati Yang diwajibkan kepada seluruh guru TPK Guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini Karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas Jadinya Dilanggar Wali Paidi ini Metode yang digunakan tetap memakai metode lama Yaitu metode Bagdadi Karena bagi guru TPK yang tidak punya syahadah Tidak boleh mengajar dengan memakai metode Ikro maupun Kiroati Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji dilanggarnya Wali Paidi Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini Tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini Disebabkan masalah ekonomi Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPK Dan buku terhadap anak mereka Daripada tidak mengaji mereka tidak menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi Karena dilanggar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang Mereka bebas dari biaya apapun Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini Menjelang Maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi Nah, carilah jai di daerah ini namanya Ali Ferdaus Tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi Umurnya seumuran denganmu Dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu Kalau kamu ketemu dengannya Sampaikan salamku Dan mintalah nasihat padanya